Pemerintah kembali merilis penambahan kasus baru COVID-19 pada Kamis 7 April 2022 sebanyak 2.089 kasus. Kasus COVID-19 di Indonesia hingga sore ini total menjadi 6.028.413 kasus. Pertabahnya, kasus hari ini kembali mengalami penurunan dibanding sebelumnya yang berada di angka 2.400 kasus. Angka tersebut diperoleh dari data yang dirilis dari laman covid19.co.id. Ketika berbaik lainnya, jumlah pasien sembuh COVID-19 mencapai 5.888 kasus. Jumlah pasien sembuh hingga saat ini menjadi 5.794.602 pasien. Sementara untuk jumlah pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 bertambah 45 orang. Sehingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia hingga kini berjumlah 155.509 orang. Ada pun jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia hingga saat ini berjumlah 78.302 orang. Berkurang 3.844 orang dari hari sebelumnya. Sementara itu, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk mendapatkan vaksin booster. Vaksin dosis ketiga ini juga sebagai syarat mudik lebaran tahun ini. Namun, masyarakat diimbau untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!